assalamualaikum selamat datang di channel saya lagi sebelum nonton lanjut jangan lupa subscribe like dan share ya agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook dan Sopi Lapak Bucayo terima kasih saya juga jualan pisang keju bagi teman-teman yang ada di area Sedati Sidoarjo dan Waru Sidoarjo monggo mampir di pisang keju Lapak Bucayo tersedia di GoFood, GrabFood, SopiFood dan Travelokaid ya ditunggu orderannya ya teman-teman dan jangan lupa kali ini saya akan infokan tutorial cara untuk melihat mutasi di BCA mobile ya teman-teman disimak terus ya agar tidak gagal paham jangan di skip ya teman-teman pertama-tama kita buka dulu aplikasi BCA mobile di HP teman-teman ya muncul tampilan seperti ini lalu kita klik di MBCA lalu masukkan kode akses setelah itu login muncul tampilan seperti ini lalu kita klik menu M info muncul tampilan seperti ini lalu kita klik mutasi rekening ini ada catatan periode mutasi yang dapat dipilih 7 hari mutasi rekening maksimum 31 hari yang lalu ya teman-teman nah ini saya contohkan misal saya mau pilih untuk periode mutasi yang dapat dipilih 7 hari ya nah ini saya pilih P7 hari ya teman-teman lalu kita klik send jangan lupa pinnya disini langsung muncul mutasi periode 7 hari ya teman-teman ya dari tanggal hari ini nah disini cukup jelas ya teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri disini untuk debit dan kreditnya sekian info dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru sampai jumpa di video saya selanjutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh